Terima kasih telah menonton Ketua pelaksana sekaligus ketua bidang organisasi KONI Kota Bandung, Yaya Sunarya menjelaskan, gelaran workshop diikuti perwakilan dari 50 pengurus cabang olahraga dan badan fungsional dari total 62 organisasi olahraga di bawah naungan KONI Kota Bandung. Pelaksanaan workshop merupakan program dari bidang organisasi KONI Kota Bandung dalam pembinaan keorganisasian olahraga di Kota Bandung. Kegiatan ini pun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KONI Kota Bandung, yakni tata kelola organisasi olahraga yang baik dan sehat. Organisasi olahraga yang baik dan sehat akan memberi dampak pada proses pembinaan atlet di setiap cabang olahraga di Kota Bandung. Dan nantinya berimbas pada pencapaian prestasi olahraga Kota Bandung, salah satunya merebut detail juara umum di Porda Jabar tahun 2022 mendatang. Ini program pembinaan dan pengembangan organisasi di mana sesuai dengan amanah dari visi-misi KONI Kota Bandung, misi ke-1 itu adalah mengedepankan tata kelola organisasi yang baik. Organisasi yang baik itu akan memberikan dampak terhadap pembangsaan pembinaan olahraga prestasi di Kota Bandung. Khususnya cabor-cabor yang menjadi anggota KONI Kota Bandung yang saat ini berjumlah 62 cabang olahraga. Nah dari 62 cabang olahraga ini, ada 11 cabang olahraga yang sudah melakukan puscap dan itu dirasakan sukses. Bahwa kebersangsungan organisasi itu salah satu indikatornya adalah dia itu menyebanggarakan puscap dan rakercam. Yang mudah-mudahan tahun ini atau nanti menyeberang di tahun 2020 itu bisa diselesaikan. Total saat ini kita targetkan 62 cabang olahraga dan badan fungsional. Sementara Ketua KONI Kota Bandung, Nur Yadi mengatakan, selain memiliki tata kelola administrasi yang baik, organisasi olahraga yang sehat pun didukung dengan legal formal, sehingga memiliki kondisi yang baik dan kondusif, termasuk dari sisi masa bakti kepengurusan organisasi cabang olahraga tersebut. Sampai saat ini, lingkungan KONI Kota Bandung, kepengurusan organisasi cabang olahraga masih kondusif dan bagus, meski ada beberapa kepengurusan cabang olahraga yang habis masa baktinya. Organisasi dikatakan sehat apabila satu secara legal formal. Jadi alhamdulillah hingga saat ini legal formal jajaran pengurus cabang dan badan fungsional di Dekuan KONI Kota Bandung hingga saat ini masih kondusif dan masih bagus, walaupun ada beberapa hidup cabang olahraga yang masa organisasinya sudah habis dan itu tertunda hanya beberapa bulan dan ini sedang digarap insya Allah akan selesai pada waktunya. Ada satu dua cabang olahraga. Saya melihat bahwa cabang olahraga dan badan fungsional, terutama di Dekuan KONI Kota Bandung hingga saat ini cukup baik dan berkontribusi besar terhadap bidang-bidang yang lainnya. Ini bisa berdampak terhadap apa yang diraih, apa yang dicapai oleh hidup cabang tersebut. Workshop Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Cabang Olahraga ini menghadirkan dua narasumber, yakni Wakil Ketua Satu Bidang Organisasi KONI KJABAR M. Budiana dengan materi implementasi pembinaan dan pengembangan organisasi cabang olahraga di Provinsi Jawa Barat, serta praktisi olahraga sekaligus mantan staf khusus Kemenpora RI Amung Makmun yang membawakan materi peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pengembangan organisasi cabang olahraga dan prospeknya pada masa Kabinet Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.